Terima kasih. Eh, lo kakaknya Jenny kan? Sebenernya kita udah sekolah sih dari SMP. Sekolah sih? Nia, saya bicara sekarang, saya punya bulu kudu berdiri. Goosebumps. Gosebumps. Bukan hanya karena bangga, tapi mengingat Mia Dinata saya kenal masih sangat kecil bisa membuat Gossip Girls Indonesia. Bersama dengan Warner Brothers. Dan GoPlay. Dan akan diperlihatkan di GoPlay. Ya, alhamdulillah. Bagaimana ini? Ini berlaku karena GoPlay cukup sering berdiskusi dengan aku ketika baru mau berdiri. Terus sering mengundang. Ini enaknya kita bikin apa ya untuk series dan segala macam. While kita lagi berpikir untuk mendevelop yang lain, tiba-tiba ada ideas dan kabar bahwa memang pemilik rights-nya, yaitu Warner Brothers TV dari US, itu mengundang banyak negara yang mau remake or adapt Gossip Girls US di negara-negara lain. Dan mereka, kita harus pitching gitu. Siapa yang mau bikin, terus look dan production design-nya mau kayak apa, diadapt-nya ke culture Jakarta yang seperti apa. Karena mereka ceritanya the high schoolers of a private school in Upper East Side, Manhattan. Lalu yaudah, yuk kita coba. Di Indonesia jadinya Jakarta Selatan. Daerah Selatan Jakarta. Tarakanita? Ceritanya sort of Tarakanita. Tapi sekarang udah banyak sekolah yang lebih international school kan sekarang kan. Jadi kebetulan aku juga seperti itu. Kebetulan aku adalah ibu dari anak-anak yang seumuran seperti high schoolers ini. Anakku yang paling kecil baru aja lulus high school. Sehingga... Yang paling besar? Yang paling besar udah di Seattle, udah mau graduate. Ambil psychology. Anyway, kebetulan jadi aku melihat anak-anak ini setiap hari nongkrong di rumah aku gitu ya. Yang seperti kehidupan anak remaja sekarang. Dan memang ternyata masih relatable. Mereka masih menonton Gossip Girl US. Karena banyak streaming service kan sekarang. Jadi mereka aja Gossip Girl itu 2007. Padahal di US-nya masih relatable dengan sekarang gitu. Jadi that's why dari US-nya juga merasa bahwa di dunia ini that series, particular series, ternyata ngeptop di seluruh Asia, Europe, dan negara-negara lain. Dan yaudah akhirnya di pitching dan kita disetujui untuk bersama-sama membuat. Dan it seems like they are happy with it besok 14 Februari, Valentine's Day, first episode. Kalau mengatakan bekerjasama dengan Warner Bros., bekerjasama apa ya? Jadi rights-nya dibeli oleh pembiayaan oleh Goplay, rights-nya disetujui. Dia harus menyetujui bahwa rights ini, karakter ini semua dari screenplay-nya, teleplay-nya pun saya bikin bersama writers saya, Luki Kuswani, Melisa Karim, dan Andri Cung. Kita punya writers room. Kemudian bersama-sama Goplay kita translate dan kita discuss, kemudian kita kirim. Dikirim ke sana, harus ada approval dari sana. Jadi banyak belajar juga sih aku Pak Peter, karena production design-nya harus seperti ini. Maksudnya mereka melihat Jakarta dibandingin dengan ini. Anak-anak yang sekolah di sekolah internasional, berarti mereka gini, relationship bapak ibunya, semua dengan gurunya kayak gimana, mereka trust me. Karena kan kita yang ada di Indonesia. Tapi the look, the cinematography, the way we work, harus sekian jam, kita harus disiplin, kita harus isi form, semua audio form, semua lagu-lagu yang dipakai enggak boleh asal ngambil dari orang punya, semua yang kayak gitu-gitunya. It's something that is eye-opening experience for me. Di umur segini aku masih bisa bekerja sama dengan orang yang aku masih bisa belajar. Oh disiplinnya kayak gini. Oh reportnya yang harus kita tulis kayak gini. Karena kan mereka studio system. And I'm an independent filmmaker yang biasanya suka-suka gitu. I learn to be more disiplin. I'm an independent filmmaker. Iya. Memproduksi sebuah film. Memproduksi sendiri, mencari duitnya sendiri walaupun dengan teman-teman investor. Usually my own friends. Terus kan kreatif. Siapa sutradaranya? Dari film yang aku, atau dari Gossip Girl. Untuk Gossip Girl, one season kita ada tiga sutradara. One season itu artinya? Sembilan episode. Sembilan episode, setiap episode berapa lama? 45 minutes. Sutradara episode 1 sampai 3 aku. 4 sampai 6 perita kita. Juga menjadi sutradara juga? Karena Goplay sama Warner Brothers-nya mau I set the tone. And the energy of the film. Jadi mereka bilangnya ternyata istilahnya kalau di Amerika tuh showrunner. So the whole season aku showrunner-nya, tapi I have to set the tone for the first three episodes. So you're not only a producer, you're also a movie director. Sutradara. Sutradara, iya karena di film-film yang lain juga aku menyutradarai. Sometimes I produce only, sometimes I direct. Tapi kalau nulis, pasti aku nulis. Kita akan berbicara mengenai tulisan sebentar. Berapa kira-kira biaya? Kalau satu pertanyaan yang sudah basi sering. Tapi menarik untuk diketahui. Berapa besar biaya untuk satu episode daripada film ini? It's big. It's big and it's really amazing to be able to work with a proper budget. It's proper biayanya. Karena biasanya kan kita kalau di Indonesia shooting film tuh kayak aduh cuma ada segini, kita harus irit-irit. Hobi. Di sini, it's for me yang independen filmmaker yang biasanya dapet uang untuk bikin film aja tuh kayak udah bersyukur sekali. Dan banyak ngakal-ngakalin scene dan segala macem. For me it's very proper per episode-nya. Berapa? Kayaknya gak bisa bilang deh, gak boleh di-share. But it's very proper. Mungkin berapa kali lipat ya dari yang kalau orang bikin series biasa. Tapi ini di-biayai, didanai oleh GoPlay. Dengan persetujuan dari rights dari Warner Brothers. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali investasinya GoPlay? Mungkin harus ditanyakan ke GoPlay. Tapi it's just like other streaming platform seperti Netflix, seperti Amazon, atau Hulu, atau Vue, yang lain-lain. Aku rasa dari pelanggan. Pasti harusnya dari pelanggan. Dan memang kita sudah kompakan dengan GoPlay bahwa ini kan dia still new. Baru launch September, end of September 2019. Dan melihat bahwa para penonton Indonesia banyak sekali yang streaming Gossip Girl US. Why not make a proper adaptation? Yang benar-benar juga bisa membuat orang Warner Bros-nya happy. GoPlay-nya happy. Akunya juga happy as the maker. Supaya mereka justru melihat, Oke, ini kalau diadaptasi culture Indonesia itu kayak gini. Yang kamu nonton itu culture Amerika. So, we can find a parallel connection. Tapi juga ada perbedaan bahwa Indonesia itu masih punya culture yang spesifik. Especially mother-daughter relationship. Father and son relationship. Beda. Siapa yang membawa Nia bertemu dengan GoPlay pertama kali? Dan di mana? Oh, di Indonesia. Di kantor mereka. Karena kebetulan kita orang film hubungannya cukup dekat satu sama lain. Jadi, even before Gossip Girl, seperti aku bilang tadi bahwa aku sudah sering diundang GoPlay untuk just to have a brainstorm. Kira-kira what kind of film yang kita ingin bikin. Yang you have what kind of ideas for film or for series. Cair sekali ya. Karena they're also very young company. Yang orang-orangnya juga young and very vibrant gitu. Jadi, kita sering brainstorm creatively. Bagaimana perbedaan antara Gossip Girls ini film. Oke. Film. Yang boleh saya katakan hampir seperti FTV ya. Hampir. Bedanya dengan sinetron. Oh. Kalau streaming series itu, aku merasa bahwa I treat it as a film. Karena aku bikin dan menulis satu season selesai dulu. Kita gak mulai production-nya. Jadi, we set the tone dari skrip. Itu udah kayak blueprint. Lalu kita breakdown scene-scene-nya. Kita build set-nya. Kita reading, rehearsal bersama aktor-aktor-nya. Baru kita shoot. Jadi, I treat it as if we're making a movie. Gak ada skrip yang datang lari-lari. Terus, pemain dikasih satu jam sebelumnya. Sebelum itu. Terus, edit cepat-cepat tayang. Jadi, kita properly done. Sehingga sekarang. Tidak seperti tayang satu film. Tiga film, empat episode dalam satu minggu ya. Enggak. Yang semua selesai dalam satu hari. Enggak. Jadi, it's properly. Dan selalu adanya di rumah sakit. Enggak. Atau orang meninggal. Iya. Atau gosip. Atau orang backstreet. Atau apa. Sebenarnya kalau cerita Gossip Girl, it's very relatable. Karena di tahun 2007, waktu mereka bikin, ini dia blogger. Dia adalah salah satu anak di high school itu yang punya blog. Namanya Gossip Girl. Tapi sekarang, anak-anak sekarang, aku juga research ke teman-teman anakku. Mereka semua adalah Instagramer. Because Instagram is so in right now. Jadi, nih si Gossip Girl ini adalah nama account Instagram. Di mana anak ini merekam, memfoto apa kejadian di sekolah. Dan kejadian dengan orang tua. Anak-anak ini kejadian di cafe, di restoran. Karena kehidupan anak-anak ini, dinaikin di Instagram. Sehingga nobody knows who is exactly si Gossip Girl ini. Sehingga anak-anak ini kayak yang, is it me? Is it you? Siapa di antara semua itu? Kita break sebentar. Kita akan bicara mengenai penulis. Social media. Oh, penulis. Penulis, social media, penulis, dan script writer di Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan dalam segmen terakhir. Bersama dengan sutradara Nia Dinata. Di mana kita akan membahas rencana-rencana Nia selanjutnya. Tetaplah di MPEC CNBC Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.